itu kadang wonton loman nyopoan buyuan petuk ponco sebab arwip nyalono ketua dpc nah wis dati wis gak loman maneh wis gak nyopoan maneh wis gak buyu maneh ngantin 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 ngomong tiangnya buatan dhugik kita ayo oh no wonger petuk walaikum guyu seneng mesem sebab arwip duwe gawe weh na uwis gawe ni mari nyunat na usmari mantok na anake usmari orang nyopo maneh umum murang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wal-Akifatulil Mutaqin Walau utwana illa aladhalimin Allahumma salli wa sallim ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sohbihi ajma'in la hawla wa ala kuwata illa billahil aliyil alim amma ma'am kepada beliau ketua dpd bong ali muksin beserta seluruh jajaran dpd yang kami romati kepada sohi bulbet bapak haji widayat sekeluarga bong agus dan seluruh jajarannya yang kami romati kepada seluruh ketua dpd yang hadir beserta jajarannya yang kami romati jamaah majelis dikir sabirilah provinsi jawa timur mugi-mugi sedoyo tansah dipun rohmati kali Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah gulolan panjenengan siang meniko dipun paringi sehat dipun paringi kuat dipun paringi panjang umur kali Allah sehingga saget hadir wanten acara rutin majelis dikir sabirilah jawa timur mugi-mugi sedoyo ingkang hadir meniko rizkineh barokah kita putrinipun soleh lansholiqah alhamdulillah sebentar lagi kita akan masuk di bulan suci Ramadan tiang islam niki nak arep ketekan poso kudu seneng sampai ngipun seneng masya utangnya akeh tetep seneng masya umaya kontraan tetep seneng kreditane durung bayar tetep seneng kene opo arep ketekan bulan suci Ramadan sebab durung karawan tiang islam niku arep ketemu Ramadhan niku seneng yano sing sumpek sing sumpek itu biasane biasane aku mangan terus umben mangan ini nindi ketuanya wes gusdin bisa ngopo teh terus gak ngombe kopi gak ngombe teh mwikir mwkele terus nindi goni enten seng mikir ngonton iku bagaimanapun kondisi kita kita mudah-mudahan tergolong tiang ingkang seneng arep ketekan bulan Ramadhan Allahumma amin sebagai perwujudan seneng monggo solawatan malih solawat busro solawat busro niki arti ini solawat kabar gembira adina gelem istiqomah moco solawat busro insya Allah urib kulolan panjenengan bakal diseneng no karagusti Allah Allahumma amin monggo penerbang wa masyidhala muhammadin Allahumma salli wa salim ala sayyidina Muhammadin sohibil busro solat asyidhala muhammadin asyidhala muhammadin wa salim wa salim wa salim wa salim wa salim wa salim ala sayyidhala muhammadin 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 Alhamdulillah 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 kita sudah hampir di pertengahan bulan syakban Syakban ini orang Jawa mengerani bulan ruah bulan ruah makanya biasa ini bulan ruah ini ku kuburan ruah ini kuburan ini sampai rame apa sepi? rame ya mulai rame yang dua bapak ini diso wis gaono biasanya mulih nyekar tapi kali kita wis ga nyekar gitu waduh wadih wadih untuk bensin lagi wadih padih ya jamaah syakban itu nak ditulis huru ikan wadih 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 Yaminiku poko'e gelem mulia'na bulan sa'ban, insya Allah bakal disafahati Allah, bakal disafahati Rasulullah. Ulan sa'baniku pertama amalan yang harus kita tingkatkan adalah membaca solawat. Kenapa kok membaca solawat? Sebab ayat sing merang no solawat. Niku ayat turunnya bulan sa'ban, makanya ketika masuk sa'ban, solawatnya ditambahi. Sing biasanya satus jadi rongatus, sing biasanya rongatus jadi telungatus. Minimal tenang ulang sa'ban itu tiap hari mau solawat seribu kali. Wa ma'asulallah Muhammad, sewu niku saat durungnya dibantah, gak agak. Sampai niku nak menang itu niku pun kalau hitungi, buatan ngantos 10 menit niku pun untuk solawat sewu nak dibocok solawatnya solawat Jibril. Salah Allah Allah Muhammad, Salah Allah Allah Muhammad, Salah Allah 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 Muhammad. Insya Allah anak biasa mau solawat Jibril sehari seribu kali, kita akan dapat pertolongan Allah, dapat pertolongan Rasulullah. Sanggup sewu? Sanggup. Gana singin, insya Allah dok Jokolo siap. Yang kedua, hurufnya syakban itu artinya Ain. Ain itu Izzah, Izzah itu kemuliaan. Nah dikulon jenengan itu, insya Allah dadi wong sing dimuliaana gusti Allah, dadi wong sing mulia, nak gelem muliaana wulan syakban. Maka dalam pertemuan yang lalu pernah saya sampaikan, indikator orang mulia itu kan ada tiga. Satu, ahlaknya mulia. Duhi, ahlak sing api. Uang itu kadang wonton loman nyopoan guyuan petuk ponco sebab arwip nyalono ketua DPC. Nak wis dati, wis gak loman maneh, wis gak nyopoan maneh, wis gak guyu maneh. Enten konten ikum. Tiangnya buatan tugi kita, ya. Oh no, wong ngerepetuk walaikum guyu seneng mesem sebab arwip duwe gawin. Gak, nak wis gawinnya mari, nyunat na wis mari, mantok na anak e wis mari, orang nyopo maneh. Umumunan gak. Berarti itu bukan ahlak yang sebenarnya, tapi hanya lip service yang dibuat-buat. Makanya masjid dikir sabi lah, nak guyu yang guyu, temenan. Oh coba ngarepetin guyu ini ngurih ngerasani. Enten konten ikum. Katah mana ya? Satu, kedua indikator orang yang mulia itu adalah konconi api-api. Konconi ku sangat mempengaruhi, Bapak Ibu. Konconan uang api, insya Allah jadi, api konconan uang elek meskipun api, titik-titik melok, elek. Katut kemenan. Walaupun dirasani Andre juga gudar-guduk meh. Melok gudin, tadi gudin. Melok sutiyono tadi, sutiyono. Wais gak usah diereken. Konconan uang api, insya Allah jadi, api. Konconi ku sangat mempengaruhi. Bahkan ada pepatah, nampu ni ku, faktor keturunan, itu bisa dikalahkan dengan faktor pergaulan. Masya anak iqiyai, mendingan kok awar ruang mabuk, awar narkoba. Melok teler, melok teler terus no. Masya Joko itu beling, sebab awar pahami terus, jadi api gitu. Lagi pergaulan itu sangat penting. Makanya meskipun tukang demo, gak karu-karuan, pas masjid dikirannya kita alim-alim. Alhamdulillah. Ketiga, yang mempengaruhi orang itu, indikator mulia atau tidak, itu terkait dengan di mana dia bertempat. Hati nak wis, masjid dikir ini kok, tenang, ayem, gak obat. Sekiletis lonjorno, sing, oh, wis, koyoknya lo gak betal. Iqiyi indikator gak tepak. Hati uang ini ku nak mulia, ini ku nak ni medjir, ini ku tenang. Masa saat jam, rong jam, kerasanya tenang, ayem. Kesebab ni ku enten, tiang lagi ni setengah jam, ni masjid dikwes, gak karu-karuan pola, padahal ya goni AC, karpete empuk, Alhamdulillah, kikok tenang kapal. Sing selonjor langsung ditekuk, Muhammad, Muhammad, jamai gak korumati, setelah lain, syakbaniku, nopo hurufi, bak, bak ni ku artinya, birun, birun ni ku kebah, ikan. Dikisahkan ketika masuk di bulan syakban seperti ini, tiap hari, amal kita ini dilaporkan langsung kepada Allah SWT. Amal lapik ya di laporno, amal elek ya di laporno. Makanya ketika syakban ini ki, Rasulullah, meningkatkan puasanya hampir sebulan penuh berpuasa, kenapa? Rasulullah kepingin, ketika amalnya dilaporkan kepada Allah, dia dalam keadaan berpuasa. makanya yang biasa puasa, makanya yang biasa puasa, monggo di tingkatnya ketika syakban. Tapi kadang dikomentari, orang puasa rumah, dia ini ngewat-nguwat, puasa syakban. kemudian yang keempat, kemudian yang keempat, setelah, bak niku hurufnya alif, alif niku artinya ulfah, ulfah niku artinya kasih, sayang, bulan syakban ini diharapkan, kita tidak ada dendam kepada sesama manusia, kita tidak ada permusuhan sesama manusia. Karena Rasulullah pernah bersabda, dosa sebesar apapun akan diampuni oleh Allah, kecuali dua golongan manusia, limusyrikin au musyakhir. Satu orang yang musyrik, dua musyakhir. Musyakhir itu orang yang selalu mengadu domba, berpecah belah, gak patek wawuh sampai konco. Gak wawuh sampai tonggo, gak wawuh sampai dulur, sepokoknya musuhan sampai uang, menang-menang nantang uang. Alhamdulillah, jadi diharapkan di bulan syakban ini, bulan yang penuh dengan kasih, sayang, sehingga masuk ke Ramadan nanti, hubungan kita dengan Allah harmonis, hubungan kita dengan sesama manusia juga harmonis. Kemudian yang kelima, syakban itu hurufnya nun, nun itu artinya nur, nur itu cahaya. Kalau kita bisa beribadah temenan di bulan syakban ini, maka kita akan dapat cahaya dari Allah, dapat nur dari Allah, sehingga bisa menuntun kita dalam kebaikan, menjalani hidup, khususnya di bulan suci, Ramadan. Di uang ini, ibadah temenan ini akan dituntun oleh Allah. Sampian duki ini, orang kok karena sampian sehat. Sampian sakit duki ini, orang karena sampian duwi bensin di sore ini. Tapi karena memang dituntun oleh Allah, dari tempat sampian sampai ke sini. Meskipun awak sehat, nak gak dituntun, gusti Allah alasalila ono hai. Ngerti ini? Maka dituntun, kalau gusti Allah masuk duwi bensin di pul, alasannya ya ono hai. Sehingga tidak sampai di majelis zikir ini. Sampian yang hadir ini adalah, orang-orang yang dipilih oleh Allah, dan dipilih nur oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa masjid ala muhammad. Yang paling akhir, setiap manusia itu, pasti akan menemui yang namanya kematian. Rasulullah pernah mensinyalir, akmaru umati bainasitina ila saba'in. Rata-rata umur umatku itu, antara 60 sampai 70 tahun. Karena siang ini kita, kita umurnya tidak ada yang sudah, kita mau hati-hati. Kita mau ditemui malekat Israel. Jadi rata-rata menungsa ini, akhir zaman umatnya Rasulullah, antara 60 sampai 70 tahun. Ya ada 60 medun didik, ada 70 tahun, tidak didik. Makanya fase rawan itu, ya seumur seket sampai umur, ditunggu dulu. Nah seumur seket, tidak apa-apa yang kita mau. Kita mau hati-hati. Kita tidak usah, jadi ngejak-ngejak tonggone. Budal di. Jadi, umur kita ini, roto-roto segitu. Namun demikian, namun demikian, roto-roto kalau kita ditanya, siap mati nopong boton? Alhamdulillah. Hati-hati. itu keren. otra-roto yang ditakuin siap, mati nopong boton, ini kusing umum diğim boton, siap. Nah ada konguni siap, biasanya utang ya ke. kenapa manusia itu rata-rata tidak siap mati minimal ada dua alasan satu masih hubut dunia seneng ambil dunia dunia ini kan di sini ada tiga harta tahta wanita tadi sebab dui saya akeh pisah ambil dui saya urung pego mobile anyar pisah ambil mobile durung gelem omai kadung dibangun api pisah ambil omai durung gelem tahta lagi diangkat dari sekretaris umum masuk mati jelas rasnya mati kemudian wanita bujone seayu masuk tak tinggal mati bujokulak di lele si koncoku akhirnya gak siap mati karena seik cinta dunia kemudian yang kedua alasan yang umum kenapa manusia itu takut mati merasa bekalnya belum cukup sulat jamai searang-arang teko masih dikir searang-arang ngajini searang-arang cetingan ambil moco kurane akibundi sampai undur panggung ya cetingan terus katolah Rene ngajini ambil rasa-rasa nakebundi kerasa memakannya gak siap mati merasa dirinya bekalnya belum banyak mudah-mudahan dengan kita hadir di Masjid Rikir Sabinilah ini menjadi bekal untuk sewaktu-waktu meninggal dunia dalam keadaan khusnul khatimah Allahumma amin akhir-akhir kalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Terima kasih.